What's up school fans, welcome back to Time Out Kali-kali gak ada angin-anginnya sama sekali Tapi kita membahas tentang apakah dengan hadirnya Donovan ini Akan membuat Cavaliers itu menjadi championship contender atau tidak So itu adalah bahasan utama kita untuk kelas hari ini Dan sebelum itu guys hari ini gue seneng banget Karena tadi gue pagi bisa hangout dan juga ngopi bareng dengan beberapa members gue Walaupun yang dateng gak rame Tapi obrolan ya tentang IBL gak ada obatnya guys 3 jam kita bahas IBL hampir lupa waktu Jadi thank you so much once again Untuk semua yang tadi pagi sudah mampir dan meluangkan waktunya untuk hangout sama gue Hopefully ini bisa jadi acara bulanan Dimana akan makin rame dan makin rame lagi yang dateng nanti saat kita lagi hangout bareng Jadi kalo kalian belum jadi member Pastikan kalian jadi member gak akan rugi guys 20 ribu sebulan gak akan rugi Kalian bisa masuk ke grup discord kita Ada rockbomb Dimana itu beritanya paling pertama biasanya rilis ya Belum rilis dimana-mana udah ada rockbombnya Jadi make sure you guys join our discord group And ya kemarin ini gue juga ngeliput di BL Jakarta West Region finalnya Antara Bukit Sion melawan Dian Harapan Itu game lumayan seru sih Dan gue juga udah lama banget gak nonton di BL Kemarin akhirnya bisa merasakan atmosfernya lagi Karena udah pada bisa nonton lagi Jadi make sure you guys support that highlights as well So once again thank you so much Untuk semua murid-murid timeout gang Yang rajin untuk masuk kelasnya setiap harinya I really appreciate everybody Kalo gitu langsung masuk ke comment of the day Yang datangnya dari Hanif Hendra Loka X-Factor-nya SM buat juara itu adalah Lord KY Yang jadi dukun di pinggir lapangan Waduh Lord KY gak main aja tetep diceng-in juga nih Memang para fans IBL Tapi gue tadi pagi jujur gue pengen banget beli jersey-nya SM Dan gue pengen kasih namanya Lord Kevin Tapi gue takut Kevin Jonas marah sih Gue takut Kevin Jonas marah banget But that's my guy though That's my little brother Kevin Jonas Walaupun dia gak main mau diceng-cengin apa Dia cincin juaranya lumayan banyak guys So once again thank you so much Untuk Hanif Hendra Loka for the comment Kalo gitu kita langsung ke rock intro Belum ada musiknya guys masih Tapi yang pasti Clay Thompson harus di roasting sih Untuk jogetnya Ini joget macem apa Clay? Man he's living his best life though I can't be mad at that Tapi he needs to work on his dance move for real And then yang kedua Luka Doncic Ngakak banget sih Ngerusakin backdrop pas lagi photoshoot Eurobasket Asli ini iseng mahasis dia pemantul-mantulin gue lah sih Tapi Luka ya He's really-really funny Dan gue jujur Belum terlalu ngikutin malah sih Untuk Eurobasket Jadi gue bener-bener masih ngeblank banget Dan itu kenapa gue belum bahas di timeout guys Kalo gitu Kita masuk ke materi utama Untuk kelas hari ini Donovan Mitchell Tiba-tiba Malah landing di Cleveland Cavaliers Kenapa gue bilang tiba-tiba? Karena gak ada isu sama sekali Selalu kalo gak Nyx Ya main mihit Biasanya dua itu aja Karena tiba-tiba bangun tidur Bener gak nyangka sih Kembali sih Tiba-tiba katanya udah di trade ke Cleveland Cavaliers Utah akan mendapatkan Colin Sexton Laurie Markkinen Lalu juga Ochai Akbaji Rukinya mereka And three unprotected First round picks And two pick swaps Ya waktu Donovan Mitchell udah ngapus Utah Jazz Di bio Instagram media sih Sebenernya kita udah dikasih kode sama Dowie Tinggal nunggu waktu guys Tinggal nunggu waktu Nih gue akan pindah kemana Dan akhirnya Dia sekarang pindah ke Cleveland Cavaliers Cleveland is loaded Menurut gue sih Mereka mendapatkan seorang all-star Untuk menemani duo all-starnya mereka Yaitu Jared Allen Dan juga Darius Gallen Plus future all-star Evan Mobley Ini semuanya masih bawa umur 25 tahun loh Kalau halnya Donovan doang Donovan tuh kalau halnya mau 26 tahun Bulan depan atau bulan ini gitu Gue lupa Tapi masih muda banget Ini core-nya Cleveland Cavaliers Dan kemarin ini Gue juga baru liat videonya Donovan sih Sama Darius Gallen Ternyata mereka main bareng Di Miami Pro AM Jadi mungkin udah ada bahasan-bahasan lah Disitu kayak kodo-kodo lah Eh kok gue ke Cleveland gimana nih Mungkin udah ada kayak gitunya Tapi ya pasti disana gue yakin Udah ada discussion bareng sih Mereka berdua Dan ternyata juga presidennya Cavaliers Yaitu Kobe Altman Itu juga temenan kayaknya GM-nya Utah Jazz Yang namanya Justin Zanik Mereka udah beberapa kali collab Untuk melakukan trade Ataupun juga melakukan deal Yang terakhir tuh Adalah mereka melakukan deal Tentang Jordan Clarkson dari Cavaliers Ke Utah Jazz Jadi memang udah ada sejarahnya Dan memang ada kepercayaan masing-masing sih Dan Altman sih Cuma bilang pokoknya Lo gak bisa ngambil Mobley Jared Allen sama Darius Garland Itu off-limits Yang lainnya bebas Nanti kita bisa atur Tapi Donovan akhirnya Bisa keluar dari situasi Yang Mungkin Utah Jazz akan tanking Menurut gue tahun depannya Udah most likely lah Gak mungkin enggak Katanya Brian Windhorstnya ESPN Itu Si Donovan Mitchell Pas tau tentang berita trade ini Dia lagi main golf Dia lagi seneng banget Sampai lari-lari Keliling lapangan golf katanya Memang of course Dia bisa keluar dari situasi itu Dan ini Dia masuk ke tim Yang punya potensi Untuk bisa menang Eastern Conference Nantinya Dan dia pun juga langsung ngepost ya Fotonya waktu kecil Pakai baju Cavaliers Dan juga dengan mimnya Si Brian Windhorst Yang mengatakan bahwa Ya he knew it All along Kalau dia akan menjadi Pemain Cavaliers Nantinya Donovan Mitchell Ntar dulu ya Gue lupa notes Nah Dan Donovan Mitchell ini Menurut gue Cocok banget sih Ke Cleveland Cavaliers Apalagi juga dia Ada temen deketnya Ricky Rubio Langsung nge-tweet dia Tentang Ricky Rubio Si Donovan ini kan Jujur orangnya Agak males defense ya Dia kelemahannya lah Kelemahannya dia tuh defense Jadi dia akan lebih fokus Terus ke scoring Kenapa gue bilang cocok Kalau dulu kan ada Rudy Gobert Yang nungguin Satu Kalau dia emang kelewat Nah sekarang ada dua orang Yang bisa nungguin Dan juga bantuin dia Kalau memang defensenya dia Sedikit lalai Ataupun juga malas Jadi ada Jared Allen Of course One of the best defenders Dan mungkin ada Evan Mobley Yang kedepannya Nanti akan jadi Defensive Player Of the Year Di NBA sih Jadi Aman Kalau Donovan kelewat Ada dua orang gede Yang udah siap Untuk nge-block Ataupun juga ada Isaac Acoro Kita gak boleh lupa Isaac Acoro ini juga Seorang wing player Yang memiliki Kecepatan tangan Untuk nge-steal Dan juga atletis banget Untuk bisa nge-block Jadi basically Complete bounce Starting line-upnya Si Cavaliers Dengan ada dua orang Yang bisa nge-score Ada Darius Garland Dan juga Dan juga Dan van Mitchell Dan tiga orang Yang bisa main defense So They're gonna be tough Next season Of course Gue excited banget sih Gue excited banget Untuk melihat Duo number 10 Dan Spada Darius Garland Of course All star And of course Dia juga average-nya Di atas 20 poin per game Ini akan jadi Apa ya Jadi Backcourt dua Sangat explosive sekali Lawan akan sangat Susah banget Untuk memberhentikan Dua pemain ini Of course Nanti dari bench Maksudnya The Caddy's Lover Kevin Love Chaddy Oseman Rubio nanti Kau udah sembuh juga Jadi They're all locked Kita ngomongin langsung Gue menurut gue sih Cavaliers udah locked For NBA playoff Next season I will say right now Karena Mereka itu tahun lalu Kan sakit hati ya Mereka Konghalah kalah Sama Atlanta Hawks ya Di play in tournament Apalagi mereka Tahun lalu itu juga Lumayan tinggi dulu Rankingnya Sempet nomor 2 Atau nomor 3 Di East Habis itu Memang karena banyak cedera Karena banyak cedera Akhirnya mereka turun Dan harus main play in tournament Dan akhirnya gagal Menurut gue Mereka sakit hati banget sih Tentang tahun lalu sih Mereka sakit hati banget Tahun lalu Dan itu Udah jadi experience Dan jadi pembelajaran Untuk pemain-pemain budayanya Cavaliers Dan mereka tahun depan Gue yakin Man Mereka akan jago sih I'm very excited sih Untuk nonton si Cavaliers ini Tapi jujur Tahun depan East juga rame Lo gak boleh lupa East itu Atlanta Hawks juga get better Ada The John Tamer Ada Justin Holliday Ada banyak lagi tuh Beberapa pemain yang masuk Atlanta Hawks juga And KD and Kyrie Back to the Nets Kita akan lihat Bagaimana dynamicsnya Team tersebut nantinya Kalau ada Kyrie sama KD Kita masih harus terem sih Sama Brooklyn Nets And of course Si Sixers Gets better as well Dengan PJ Tucker Celtic ada Malcolm Brogdon Milwaukee Bucks Heat Semuanya masih bagus-bagus semua Jadi agak mati sih Untuk milih siapa Kira-kira bisa lolos dari East Akan That race gonna be Really really tight sih Tahun depan sih Tapi Kalau menurut gue Dengan hadirnya Donovan Mitchell Menurut gue nih Benchnya si Cavaliers Masih agak kurang sih Agak kurang dikit Untuk benchnya Cavaliers Dan gue harus lihat Nanti bagaimana Injurinya Para pemainnya si Cavaliers Tapi kalau gue lihat Silingnya Silingnya untuk tim ini Mungkin Eastern Conference Finals Aku I'll say it I think they could Make the Eastern Conference Finals Kalau memang semuanya Bisa healthy Jadi Untuk NBA Finals Masih susah sih I will still take Either Boston Celtics Atau Milwaukee Bucks Untuk musim datang sih Tapi Yang paling kasihan Jujur Fansnya New York Knicks Fans New York Knicks Kenapa HP lagi sih Sampai kemarin si Stephen A juga Ada marah-marah semua Seko Deo udah give up Kayaknya Men New York Knicks Gak bisa mendatangkan Seorang bintang sama sekali Gue juga bingung sih Katanya mereka Nawarin RJ Barrett Gue gak yakin sih Mereka nawarin RJ Barrett Kalau nawarin RJ Barrett Obi Toppin Emanuel Quigley Kayaknya gak mungkin sih Ditolak sama Danny Ainge Atau mungkin Denny Ainge Mau ngerjain New York Knicks Saya mungkin Tapi Yuta just Got another haul With this one Sekarang kalau gak salah Total mereka punya 15 first round picks Tapi Danny Ainge Sejarahnya itu Gak pernah pinter sih Gak terlalu pinter banget Untuk milih Pemain di NBA Draft So kita liat aja Semoga aja sih Tanking yang mereka berhasil Ini kan semua tanking Demi Victor Wemba Yama Tahun depan ini Sebenernya kan itu kan Tapi Kayaknya Jess Belum selesai nih Ngelepas-ngelepasin pemain Mereka masih ada Mike Conley Jordan Clarkson Dan juga Bojan Yang kayaknya juga akan Dilepas sama mereka Dan yang paling semangat Untuk mendengar berita ini adalah Los Angeles Lakers Wah gila Mereka kayaknya udah pengen banget Ngambil Jordan Clarkson Sama Bojan Bogdanovic Itu kalau mereka bisa dapet Dua-duanya Oh my god Mereka ngeri juga sih Kalau mereka bisa dapet Dua-duanya sih Gokil Lakers kan butuhnya 3 point Kalau mereka bisa dapet Dua-duanya pemain ini Solve semuanya sih Problemnya Lakers And Lebron Gonna have a very very good Championship Chance Ataupun bisa Bahasa Inggris ya Lebron will have a good chance A big chance Untuk bisa menang championship Kalau mereka bisa mendatangkan Jordan Clarkson Dan juga Bojan Bogdanovic Tapi kita nunggu ya sih Lakers Fans Lakers Kalian maunya Miles Turner Dan juga Buddy Hilt Atau kalian maunya Jordan Clarkson Dan juga Bojan Kalian bisa tulis di comment section Di bawah Man I'm not gonna be surprised Kalau Russell Westbrook Will be gone man Will be gone I'm not gonna be surprised At all So Oke beberapa hari ke depan Gue yakin akan ada berita trade lagi Si DNB Kita tunggu aja ntar Kita tinggal bahas lagi Di time out Oke berikutnya gue akan bahas tentang Danilo Gallinari Ini kasian banget sih Akhirnya dinyatakan cedera ACL Kemainnya cedera itu Saat lagi FIBA woke up Qualifiers bersama Italy Aduh gue gak berani banget Lihat fotonya sih Agak ngeri banget ya Tapi kelihatannya Dia gak akan bisa main Next season I think he will miss About 8 to 12 months Kasian banget sih Tiba-tiba dia baru semangat banget Untuk design sama Boston Celtics Dan gue merasa Dia bisa memainkan peran yang cukup penting Untuk Boston Celtics Dari benchnya mereka Dan dia juga seorang veteran Yang punya pengalaman playoff banyak So this is a very bad news Menurut gue Untuk fansnya Boston Celtics Mereka Pake gaji mid-level Exception mereka Untuk Gallo Dan sekarang ini Gue gak tau sih Mereka bisa Minta NBA atau enggak Untuk ganti pemain ini Tapi we'll see Sekarang ini mereka harus Berharap kepada pemain Benchnya mereka Ataupun juga pemain Yang tahun lalu main Untuk mereka Yaitu si Grant Williams So Grant Williams Kau udah gak ada Gallo Dia harus type up sih Musim 4 untuk Celtics And just a freak accident aja sih Menurut gue sih So Gain will sundau Untuk Danilo Gallinari Dan terakhir Kita akan membahas tentang Brandon Juwado Yang kembali ke Jepang Ke Japanese League B-League Ini adalah Liga nomor satunya Di Jepang Dia akan bermain Untuk Seahorses Mikawa Dan gue waktu itu Sempet ngobrol Dengan Bench Juwado Saat dia lagi Latihan individual Di GBK Ruin Kita tau semua Kenapa Juwado Mau balik lagi ke Jepang Karena tahun lalu Dia gak main terlalu banyak Tapi Kali ini Dia bener excited For the opportunity Untuk bisa main lagi Di Japanese B-League Kalo tau kan Nama timnya Brax Brax itu memang Katanya Terlalu ngatur Dia banget sih Dari cara dia Nge-post social media Dari dia I don't know sih Dari cara dia ngomong aja Katanya diatur juga Sama dia Dan dia of course Menitnya dikit banget ya Dia menitnya dikit banget Di sana Untuk bisa menunjukin Kemampuannya Tapi Sekarang ini Kalo dia bicara sama gue Kemain itu di GBK Arena Dia bilang Excited banget Karena tim ini Lebih memberikan dia Kesempatan Menjadi dirinya Dia sendiri Dan dia juga Expect Itu dia akan Main menit Cukup baik So Kita ikutin aja Nanti bagaimana Kelanjutannya Tapi pasti Kalo dia bisa main cukup banyak Itu akan jadi Good exposure for him Akan Menambah jam terbangnya dia Dan juga Dia gue rasa Bisa makin jago Nanti ke depannya Kalo memang bisa Compete Dengan para pemain ini Karena Ini pemain-pemain yang jago-jago Di Asia loh ya Main di B-League Dua Ramos I think Dua Ramos Masih disana gak ya Ray Parks Keeper Raffina Thirdie Raffina Lalu siapa lagi Yang baru desainnya Jepang Gue lupa lagi Tapi Banyak lah pemain-pemain Filipina yang jauh-jauh Main disana semua And the money is not bad At all man The money is good Dan dia akan Satu tim dengan Kyle O'Quinn Mantan pemain NBA Di New York Knicks dulu Kyle O'Quinn ini adalah Temen baiknya Coach Tyler Timnas kita Jadi tadi gue liat Coach Tyler udah ngepost juga Story yang dikirimin Nama Kyle O'Quinn Tentang si Ben Jowaro Joget-joget You know Jowaro He always dancing Always having fun So Semoga Dia dan Kyle O'Quinn Bisa kerja sama bareng And of course Biar mereka bisa Menang game banyak Nanti pas di Jepang So hopefully we can Catch the highlights Semoga Jowaro bisa average 16-18 poin di Jepang I think that will be great Dan Ya ngomongin tentang International Ntar sebentar lagi nih Gue akan live chat sih Untuk Liga ASEAN Super League I think I think that's it Yeah I think that's the name ASL right BBM Challenge Nice Indonesia Akan bermain disana Akan melawan Mekong Hari ini tim dari Vietnam Mereka akan melawan Bray Sean Griffin Michael So Maurice Shaw Lawannya pemain-pemain asing Semuanya pokoknya ya I think that's gonna be fun BBM akan ada Shavar Newkirk main Lalu juga ada Miko Niki Ada James Patrick So Ada Azari And Praditya juga So I'm gonna be excited Hopefully gonna Give them a good fight Tonight So I'm excited Untuk bisa melakukan live chat Dalam waktu gue gak live chat So hopefully you guys Gonna join my live chat Today So once again Time out gang Terima kasih banyak Sudah ikutan kelas hari ini Ditunggu semua Untuk komentarnya Tentang trade-nya Donovan Mitchell Menurut kalian Kira-kira Si link-nya untuk Cavaliers itu Apa kalian bisa tulis Di comment section di bawah Dan juga tentang Brand Juwaro Yang kembali lagi Ke Japanese B-League So once again Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sampai jumpa Sampai jumpa